Intro Kami kita beralih ke informasi selanjutnya Sejumlah pelajar di Kota Momere diamankan Satpol PP karena kedapatan bolos saat jam sekolah Para pelajar ini langsung digiring ke kantor Satpol PP untuk diberi pembinaan Sejumlah pelajar SMA di Kota Momere ini diamankan aparat Satpol PP Kabupaten Sika Mereka kedapatan membolos saat jam sekolah di salah satu bangunan kosong di seputar jalan kesehatan Kota Momere Saat diamankan beberapa pelajar sempat melarikan diri Sementara empat orang pelajar berhasil diamankan dan digiring ke kantor Satpol PP guna diberikan pembinaan Operasi penertiban para pelajar yang membolos rutin dilakukan aparat Satpol PP Kabupaten Sika Para pelajar yang kedapatan membolos akan diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan tertulis Sebenarnya di rumah sakit di pekuburan tadi ada kurang lebih mereka tiga orang tapi mereka lari Lari tidur-tiduran di atas di kuburan Ini kita hampir setiap hari Memang ada kami buat begini karena memang ada laporan dari pak guru Karena beberapa guru yang datang ke sini mengeluh Tidak guru sehari orang tua Tadi pagi ada satu orang tua itu datang mengeluh sehari anak-anak yang dari sekolah Setelah diamankan begini mereka baru di kantor Guru salah satu SMK di Kota Momere membenarkan bahwa siswanya diamankan Satpol PP Dirinya berterima kasih kepada aparat yang menertibkan siswa yang bolos saat pelajaran Sejauh ini aparat Satpol PP tidak hanya menertibkan pelajar yang membolos Tetapi juga menertibkan ASN yang membolos saat jam kerja Siswa yang jarang masuk Kalau di sekolah itu sering siswa yang datang terlambat Dan biasa mangkalnya itu di samping Unipa itu di warung Unipa itu sering mangkal di situ Itu alasannya apa Pak Amerika? Alasannya itu karena kami di sana sebiasanya jam 7 itu masuk Dengan air rokok minum ini kan dari sekolah sudah ada aturan melarang Tidak boleh berkonsumsi atau melaporkan Kemudian untuk mereka sampai di luar berbuat seperti kami di pihak sekolah belum Dari Momere, Joni Nura, Tim Ayus melaporkan